Hai, selamat jumpa kembali dengan saya di channel youtube saya yaitu Simple Rudy TV, seperti biasa saya hadir kembali, nah kali ini ada satu masakan dari Pekalongan yang khas banget, yaitu Pindang Tetel Pekalongan Jawa Tengah dengan versi Simple Rudy, yang mana rasanya masih tetap otentik ya sahabat ya nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share komen dan tekan tombol loncengnya yang ada di bawah sini, bahannya udah siap langsung aja kita memasak ya sahabat ini bahan-bahan yang untuk dihaluskan yaitu yang pertama, kita sedus keluaknya dengan air panas ya jadi kita tidak masak bersama dengan bumbunya, seperti ini ini airnya kurang lebih 75 ml atau setara dengan 5 sendok makan ya sahabat ya nah sahabat sambil menunggu keluaknya ini mekar dan mengeluarkan sari-sarinya, saya akan merebus dulu dagingnya pertama, tetelannya 200 gram sandung lamburnya juga 200 gram kemudian kikilnya juga 200 gram ya ini akan kita masukkan airnya sebanyak 1750 ml ya nah ini akan kita kasih bumbu dulu ada daun salam dua lembar, saya pakai yang biasa saya gunakan adalah yang kering ya sahabat, seperti ini kemudian serai dua batang, kita potong 10 cm, seperti ini ya kita belah dan kita memarkan ya masukkan, ini sudah boleh nyala ya sahabat ya nah ini kita nyalakan dengan api sedang aja ya sahabat ya kemudian kita akan masukkan kayu manis ya, kita patahkan cukup setengah aja kemudian kapulaga, dua buah ya garam ya, sebanyak dua setengah sendok teh kemudian gula pasirnya dua sendok teh ya dan yang belum adalah daun jeruk ya sahabat ya daun jeruknya sebanyak 5 lembar saya selalu menyimpannya di dalam freezer ya sahabat ini betul-betul kita masak sampai dagingnya empuk ya nah ini sudah bagus ya kita tutup, ini sudah mulai mendidih kita kecilkan apinya sampai 3 per 4 empuk baru kita masukkan bumbu yang sudah ditumis ya sahabat ya kemudian kita akan haluskan bumbunya disini ada 5 siung bawang putih 6 buah bawang merah 3 butir kemiri kemudian cabai merah nah kemudian ada jintan setengah sendok teh kemudian saya akan masukkan yaitu desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya yang masukkan sebanyak 1 sendok makan ya sahabat ya ya cukup kemudian kita tambahkan juga ladaku merica bubuk ya sahabat ya kita masukkan sekarang 1 sendok teh ini semuanya saya masukkan dalam blender ya nah sahabat ini sudah hangat ya ini bisa diambil sarinya kita tuangkan seperti ini kemudian kita peras ya dengan sendok sedikit jadi saya tidak menggunakan keluaknya dihaluskan ya keluaknya hanya disaring seperti ini kalau kita memasaknya seperti ini biar tidak terlampau getir ya sahabat ya cukup nah ini sekaligus buat cairan untuk di blender ya sahabat ya nah sahabat ini sudah cukup halusnya jadi setelah stop saya akan numis ya bumbu yang dihaluskannya kita masukkan 4 sendok makan minyak goreng ya sahabat ya kemudian kita panaskan nyalakan apinya nah sahabat ini bumbunya sudah kita mulai tumis ya sudah panas minyaknya hati-hati disini ada kemiri jadi numisnya harus sesering mungkin diaduk ya sahabat langsung aja diaduk terus seperti ini ya supaya kemirinya tidak hangus ya ya ini sudah harum dan matang ya kemudian kita masukkan daun bawangnya 4 batang kita aduk rata sampai cukup layu nah ini sudah harum dan matang kita matikan sahabat ini sudah 3 per 4 empuk ya nanti kita masukkan bumbunya ke dalam rebusan daging tetelan dan kikil ya ini saya ambil kuahnya dulu sedikit kita campurkan kita aduk rata oke ini sudah siap untuk kita masukkan ya bumbu yang sudah kita tumis aroma pindangnya sudah keluar ya sahabat ya oke ini kita lanjutkan saya akan masukkan cabai rawitnya ya dan ini ditutup ya sahabat sampai tetelan kemudian sandung lamur dan kikilnya empuk kita tunggu sampai empuk sebentar ya sahabat nah sahabat ini sudah matang ya sahabat ya aromanya sangat enak ya sahabat ya nah ini saya akan ambil dulu bumbu yang sudah tidak digunakan ya sahabat nah ini sudah saya angkat semua ya sahabat ya oke sekarang siap untuk kita hidangkan lontongnya tidak banyak ya setengah aja kemudian kerupuknya ini kerupuknya yang agak banyak jadi dia dipatah-patahkan seperti ini nanti disiram ya kita segera pindahkan nah ini kita siramkan atau kita tuangkan di atas kerupuknya ya sahabat ya nah kemudian kita tabur dulu dengan bawang goreng kemudian kita tambahkan sedikit kecap ya ya cukup nah sahabat sudah selesai yaitu pindang tetelnya dari Pekalongan Jawa Tengah versi dari Simple Rudit sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax